Hattah berlimbah milik kakek Baher yang terkutuk itu rupanya diperoleh dari makam Fir'on peninggalan Mesir kuno. Meski tanah itu secara resmi milik Baher, namun segala sesuatu yang tertanam di dalamnya tidak seluruhnya jadi miliknya. Sebagai ahli sejarah, Dr. Fayez sudah memperingatkan hal itu, namun Baher tetap memaksa. Mereka bahkan mendatangkan seorang alim untuk membuka segel jin yang menjaga harta itu. Akibatnya, Beno dan Karakiri harus merasakan berbagai pengalaman mistis yang disebabkan oleh keserakahan kakek mereka sendiri. Dan berikut ceritanya. Saat Beno dan Karakiri sibuk melihat isi rekaman video pernikahan Lubna, Ahlam bersama keluarganya asik bercerita di serambi depan rumah. Mereka menikmati malam itu dengan berbagai cerita kehidupan di mana Farida pernah dilamar oleh seorang pria dewasa. Hanya Ahlam sendiri yang merasa ketakutan berada di luar rumah karena sudah tahu semua penghudi desa adalah jin yang menjelma. Syafiq, ayah Ahlam justru meminta putri tercinta untuk membuatkan kopi agar warga desa yang bergabung bisa menikmati minuman hangat. Ahlam langsung melegang pergi sementara ibu Ahlam dan Farida ikut masuk untuk mencari minyak kayu putih. Karena tak kunjung menemukan minyak itu, Syafiq ikut membantu ke dalam hingga lupa meninggalkan Zizou sendirian di luar. Tak berselang lama, balon di udara yang bergerak melintasi depan gerbang rumah. Sebagai anak kecil, Zizou langsung keluar untuk mengambil balon-balon itu. Selang beberapa jam kemudian, Karakiri dan Beno baru saja pulang dari tempat servis kamera. Mereka masih memperbincangkan kejadian di bernikahan Rupnai yang tidak memberi petunjuk apapun tentang pelaku kebakaran hotel. Sesampanya di rumah, Ahlam dan keluarganya berlarian mencari Zizou yang menghilang tanpa jejak. Beno langsung membawa mereka semua untuk menemui pria tua yang mengaku bernama Tuman di rumah ujung desa. Tuman membawa mereka ke hotel Angker dan meyakinkan Karakiri jika Zizou pasti ada di dalam sana. Beno, Karakiri, Syafiq dan Tuman memberanikan diri untuk berpencar mencari keberadaan Zizou di dalam hotel. Sementara Ahlam, Farida dan ibunya menunggu di luar karena terlalu berbahaya. Setelah menunggu beberapa lama, para pria keluar dari hotel dengan tangan kosong. Mereka tak bisa menemukan Zizou yang menghilang untuk kesekian kali. Karakiri semakin kesal dengan sikap Ahlam yang tak becus merawat anak. Ia bahkan tak henti mengumel di sepanjang jalan pulang. Beno ikut lelah mendengar omelan Karakiri dan meminta sepupunya untuk tutup mulut sejenak. Di tepi sungai, mereka mendengar suara lantunan wanita yang menyanyikan lagu tidur. Beno dan yang lain mengikuti sumber suara itu yang ternyata... Zizou duduk termenung di pangkuan gadis anak Tuman. Mereka langsung membawa Zizou pulang karena masih linglung dengan semua yang terjadi. Anak itu sedikit demam dan beristirahat di atas ranjang. Pak Shafik meminta Karakiri dan Beno untuk keluar kamar karena ia hendak berbicara serius dengan mereka. Pak Shafik ternyata sudah curiga dengan para warga yang sepertinya memang berasal dari planet lain. Meski Karakiri masih berusaha menutupi kebenaran, akhirnya Beno menceritakan yang sejujurnya. Ia menjelaskan jika semua penduduk desa telah mati dan hanya tersisa jin yang menjelma jadi manusia di masa lalu. Pak Shafik tak henti mengucap ikstifar karena tak percaya karena jin yang menjelma itu bersikap baik padanya bahkan ikut sembahyang jemaah di masjid. Ia meyakini, jin itu membutuhkan bantuan yang bisa diselesaikan oleh Karakiri dan Beno. Apalagi, semua penduduk desa yang mati termasuk ke dalam kurban kebakaran hotel yang pelakunya belum tertangkap. Pak Shafik menjelaskan jika mereka mencari keadilan agar pelaku pembakaran hotel itu dihukum dengan hukuman yang setimpal. Ia menyarankan agar Beno dan Karakiri mengikuti semua penduduk yang diberikan para jin agar bisa segera menemukan solusinya. Selagi mereka berdua bekerja untuk mencari misteri, Pak Shafik membawa Ahlam dan Zizou untuk tinggal di rumahnya. Pagi harinya, Karakiri mengantar Ahlam dan Zizou ikut pulang ke rumah Pak Shafik. Hal itu dilakukan agar Zizou selamat dari godaan para jin yang membahayakan nyawa. Ahlam terlihat sangat sedih saat tidak meninggalkan suaminya itu. Setelah mereka pergi, Beno dan Karakiri masuk ke dalam rumah untuk memikirkan cara mengukap pelaku pembakaran hotel. Beno justru terkesan melihat tatapan Ahlam yang sangat sedih saat berpisah dengan Karakiri. Ia meyakini jika sepupunya itu saling mencintai satu sama lain. Karakiri sempat malu-malu saat tidak mengakuinya. Ia hanya berkata jika pernikahan enam tahun dengan Ahlam berjalan seperti biasa saja. Tak berserang lama terdengar suara ketukan pintu yang mengejutkan mereka berdua. Karakiri mengira jika itu adalah Ahlam dan langsung membukakan pintu. Ternyata... Begitu melihat penampakan tak diundang, Karakiri langsung menutup pintu sembari berjalan masuk rumah. Ashraf berteriak dari luar jika ia membawa Santa untuk ikut menginap juga. Karakiri lupa jika nama kekasih Ashraf adalah Santa dan berkata jika ia tak melihat ada orang berbaju merah di depan rumah. Beno membuka pintu dan mencapai Ashraf setelah menghilang untuk berpacaran. Tiba-tiba... Santa, datang ke sini! Karakiri langsung terpana melihat kecantikan Santa hingga lupa dengan istrinya Ahlam. Ia bahkan menggoda kekasih Ashraf dan mengegam tangan Santa yang duduk tepat di depannya. Ashraf hendak menyewa tempat tinggal di sana untuk bermalam dengan Santa. Ia berniat mengajak kekasihnya jalan-jalan agar mengenal budaya Mesir yang kental dengan tradisi spiritual. Karena Ashraf belum mengetahui penduduk desa yang ternyata jin, Karakiri berkata jika Ashraf bisa memilih rumah manapun yang disukai. Setelah menemukan rumah untuk menginap, Beno dan Karakiri menceritakan perihal anak dokter Fayez yang bernama Tuman. Ashraf mengenal pria bernama Tuman itu namun tinggal di mansion sebelah Tapsah Jades. Mereka pun berjalan kaki menuju ke rumah Pak Tuman yang asli untuk mencari tahu kebenaran yang terjadi. Sesampainya di sana, tetangga mansion Karakiri itu menyambut kedatangan mereka berdua dengan raut wajah kebingungan. Pria tua itu masih mengenali Beno dan Karakiri yang dulu dihantui di mansion sebelah. Ia mempersilahkan Beno dan Karakiri untuk masuk ke dalam rumah sembari mendengarkan cerita tentang Hotel Wonder Palace. Pria tua bernama Tuman yang asli itu berkata jika dokter Fayez memang benar adalah ayahnya. Ia adalah anak laki-laki dokter Fayez yang ikut membantu mengurus acara pernikahan adiknya, Lupna. Ia hanya tak menyangka mengapa arwah ayahnya memilih untuk menemui Beno dan Karakiri, bukan menemui dirinya sebagai satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Dalam kebakaran hotel malam itu, Tuman kehilangan ayah, ibu dan juga Lupna. Ia bercerita kejadian pagi hari di hotel tepat sebelum acara resepsi pernikahan adiknya dimulai. Saat itu, Tuman sibuk mempersiapkan perlengkapan acara hingga menemui adiknya di dalam kamar. Ibu terkejut melihat kalung pernikahan Lupna yang tak ada di dalam kamar. Ia berkata jika kalung itu pasti ketinggalan di rumah. Tuman berinisiatif mengambil kalung itu secepat mungkin. Saat ia masuk ke kamar dokter Fayez untuk mengambil kunci mobil, kalung Lupna terpajang di atas meja. Ia tak jadi pulang dan mengambil kalung itu untuk diserahkan ke adiknya. Sebelum pergi, terdengar dering telepon berbunyi yang ternyata dari dokter Fayez. Pria itu menelpon dari kamar lain meminta Tuman untuk segera pergi dari hotel. Dokter Fayez bahkan memperingatkan Tuman untuk tidak ikut ke acara pernikahan Lupna. Fayez justru meminta Tuman pergi ke ladang dan membawa beberapa petani terkuat untuk membantunya menggagalkan rencana jahat. Ia menegaskan jika mereka harus bisa melawan keluarga Katep. Tanpa banyak bertanya, Tuman melaksanakan perintah sang ayah yang terdengar sangat mendesak itu. Katep adalah sepupu ketiga dari cabang keluarga Tuman. Ayah Tuman, yaitu dokter Fayez adalah kerabat baik dari kakek bahir dan juga Katep. Ia menunjukkan foto di dinding yang terdiri dari empat orang, yaitu Pak Auni, Kakek Bahir, Dokter Fayez, dan juga Anwar Al-Katep. Setelah menemukan beberapa petani bertubuh ke kakar, Tuman membawa mereka untuk kembali ke hotel bersama. Namun, sebelum masuk hotel, Tuman menelpon kamar ayahnya dari warung terdekat untuk meminta instruksi selanjutnya. Tidak mungkin baginya untuk membawa semua orang asing masuk ke dalam hotel tanpa izin dan Tuman harus tahu apa siasat sang ayah selanjutnya. Ia berkata jika pria kekari yang dibutuhkan sudah ada. Saat dokter Fayez hendak memberitahu langkah selanjutnya, telepon itu mati dan tak pernah ada kabarnya lagi. Tuman bergigas pergi ke hotel namun semua sudah sangat terlambat. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh isi hotel hingga menerangi langit malam yang gelap gulita. Tuman sangat terpukul dengan kejadian yang menewaskan seluruh anggota keluarganya itu. Bahkan saking traumanya, hingga kini Tuman tak mau menikah dan tak mau punya keturunan. Ia masih menyalahkan diri karena tak bisa menyelamatkan keluarganya. Asrak teringat saat Pak Auni dan kakek Baher menaruh simpati mendalam atas kematian ayah Pak Tuman. Apalagi rumah Tuman berada tepat di sebelah mansion kakek Baher. Hal itu membuat Asrak kecil teringat namun tak tahu siapa nama ayah Tuman yang meninggal di dunia. Beno bertanya siapa pelaku pembakaran hotel itu namun Tuman sendiri tak mengetahuinya. Beno mengira pria tua yang tinggal di ujung desa adalah kakak Pak Tuman. Mereka bergigas membawa Tuman ke rumah pria tua itu karena mengaku-ngaku sebagai anak laki-laki Dr. Fayez. Malam itu juga mereka berempat pergi ke rumah Tuman palsu dan... Pria tua itu bernama Anwar Al-Kateb keturunan kakek Kateb yang seumuran dengan Pak Auni. Saat melihat pria tua itu, Asrak langsung ingat dengan sosok Anwar anak Al-Kateb family. Di waktu muda, Anwar sering mengunjungi mansion kakek Baher untuk bertemu dengan Pak Auni. Anwar bahkan masih ingat dengan nama anak kecil Asrak namun ia pangling melihat Asrak yang sudah tua. Mereka masuk ke dalam rumah dan memaksa Anwar untuk mengakui semuanya. Karena Anwar terus mengelak dan menyembunyikan ayahnya sendiri, Beno dan Karakiri terpaksa memanggil putri Anwar yang bernama Lily. Karakiri menunjuk pintu rahasia menuju ke makam Fir'aun yang menjadi penyebab penyakit putri Anwar. Setelah didesak banyak orang, akhirnya Anwar mau menceritakan yang sesungguhnya. Semua kekacauan berawal dari awat petani yang menemukan makam Fir'aun di ladang kakek Baher. Pak Auni berusaha membujuk kakek Baher untuk merahasiakan makam kuno itu. Namun kakek Baher sudah sangat percaya dengan Dr. Fayez dan membagikan rahasia padanya. Auni takut keterlibatan Fayez akan membahayakan keselamatan mereka. Namun Baher tahu betul siapa kerabatnya itu. Dr. Fayez pun datang mendengar cerita Baher. Malamnya mereka memeriksa tempat itu di mana Fayez memastikan jika artefak makam kuno sangat khas dan persis seperti yang tertanam di tanah Baher. Ia menyarankan agar Baher melaporkan temuan situs kuno itu pada pemerintah Mesir karena benda bersejarah termasuk milik negara dan harus dilindungi keberadaannya. Pagi harinya Baher dan Auni melakukan rapat tertutup dengan Fayez untuk membicarakan langkah ke depan terkait temuan itu. Fayez sempat menolak ambil bagian karena prinsip dari benda sejarah tetap harus diserahkan pada pemerintah setempat. Baher dan Auni justru berkata jika mereka berjanji akan menyumbangkan banyak uang untuk negara setelah berhasil menguasai harta karun dari makam Firaun. Mereka mendesak Fayez untuk membantu membuka makam kuno itu. Fayez akhirnya menjelaskan jika setiap makam kuno dijaga oleh jin yang bisa mengancam keselamatan jiwa. Mereka harus membongkar sihir yang tertanam di makam sebelum mengeksplorasi lebih jauh. Fayez kembali menyarankan agar mereka melaporkan temuan besar itu ke negara tepat setelah membuka mantra sihir. Auni setuju dengan hal itu dan memerintahkan awat untuk membangun rumah di sekitar makam kuno. Mereka meminta awat untuk bergerak cepat dan menyelesaikan pembangunan rumah sesegera mungkin. Selang beberapa minggu kemudian rumah itu berhasil dibangun dengan megah. Dr. Fayez mengundang Sheikh Shalam untuk memecahkan mantra sihir yang melindungi harta Firaun dari para pencuri. Setelah selesai membaca doa, Sheikh Shalam berkata jika tempat itu sudah aman dari segala macam kutukan dan hal mistis lainnya. Baher memerintahkan awat untuk masuk pertama kali ke dalam makam dan menggali sisa reruntuhan tanah yang menghalangi jalan. Setelah menunggu beberapa jam lamanya, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam makam kuno. Awat menjerit histeris memanggil tuannya hingga tiba-tiba... Cerita sempat terhenti karena Asra kebelet kencing dan lari ke kamar mandi. Setelah Asra kembali, Anwar melanjutkan cerita masa lalunya itu. Ternyata sang petani awat menemukan berbagai harta karun berharga berupa bongkaan emas murni yang dipahat dengan cara kuno. Auni dan Baher langsung turun ke bawah memeriksa semua harta melimpah tak terhingga. Auni mulai berbisik pada kakek Baher untuk mencari orang yang bisa menjual barang antik ke luar negeri. Mereka berdua bahkan sudah berniat untuk memberi imbalan penutu mulut pada dokter Fayez. Akhirnya, kakek Baher memanggil Anwar dan ayahnya Katep untuk datang ke kantornya. Keluarga Katep adalah pengusaha ekspor-import yang sudah puluhan tahun menyelundupkan barang ke luar negeri. Mereka bersedia membantu Baher dalam penjualan benda antik itu namun dengan bayaran 70%. Auni langsung murka mendengar permintaan harga yang jauh melebihi batasan. Katep justru menantang dan berkata jika ia tidak mungkin tutup mulut dengan perut yang masih lapar. Ia meninggalkan Baher dan Auni dengan tawaran harga jasa yang sangat tinggi. Auni sampai bersunggut-sunggut mengetahui sikap Katep yang di luar akal sehat hingga terkesan sangat tamak pada harta dunia. Tak berselang lama, dokter Fayez menemui Baher untuk melaporkan temuan itu segera mungkin. Auni masih mengelak dan berharap bisa menunda pelaporan itu. Baher terpaksa bicara jujur jika ia menginginkan harta itu untuk dipergunakan secara pribadi. Ia memberikan Fayez dua pilihan yaitu bekerjasama dengan mereka menjual harta karun itu ke luar negeri atau pilihan kedua adalah tutup mulut dengan imbalan seikhlasnya. Auni menegaskan jika ia membutuhkan bantuan Fayez untuk membaca tulisan Mesir kuno namun tak ingin mendengar saran lain daripada itu. Dokter Fayez sampai termenung dan menundukan kepala karena tak menyangka akan terlibat dalam perbuatan melanggar aturan. Pada akhirnya, dokter Fayez memilih untuk membantu Baher dalam menjual barang antik itu. Saat pembeli dari luar negeri datang, mereka berempat jadi saksi. Awat ikut turun dan menyaksikan semua negosiasi yang terjalin di makam bawah tanah. Bahkan peti mati Fir'aul sudah terbuka lebar berkat bantuan dari dokter Fayez. Anwar masih berusaha meyakinkan Auni jika 70% bukan nominal yang besar untuk keluarga kaya seperti kakek Baher El-Sazli. Auni sangat kesal dengan sikap Anwar yang terang-terangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Yahya Al-Kateb, ayah Anwar berkata jika pembeli dari luar negeri itu tertarik untuk membeli semua benda antik di sana termasuk juga Muminya. Fayez menegaskan jika Mumi tidak bisa dijual belikan apalagi dipindahkan dari tempat semula. Mumi itu adalah makam dari pendeta tingkat tinggi yaitu penguasa Dewa Amun. Mumi yang mengawetkan jasad ahli sihir itu memiliki kekuatan magis yang tak bisa dihilangkan dengan cara apapun. Tulisan dalam Sarkofagus memperingatkan agar Mumi tidak dibuka karena ada jin yang menghuni dalam peti agar raga Dewa Amun tak binasa. Apabila larangan itu dilanggar, semua makhluk yang ada di bumi akan menjadi musuh yang siap menyerang kapan saja. Mumi itu tidak bisa memindahkan Mumi itu dari tempatnya karena akan ada kutukan dan hukuman yang menanti. Satu aturan yang dituliskan dalam Sarkofagus itu menjelaskan jika hendak memindahkan Mumi maka harus menubahkan satu orang sebagai pengganti isi petinya. Anwar langsung berteriak jika hal itu sangatlah mudah. Ia berpikir bisa memaksudkan jasad orang mati ke dalam peti sebagai pengganti Mumi. Dr. Fayez menegaskan jika tumbal semacam itu tidak pernah digunakan di masa lalu. Yang dimaksud jasad pengganti adalah manusia yang dikubur hidup-hidup sampai mati. Orang itu bukan orang sembarangan namun seseorang yang sudah pernah memasuki makam atau satu orang yang memiliki darah kerabat dengan mereka. Fayez berkata jika Baher mampu menumbalkan salah satu keluarganya maka semua harta karun di makam berhak jadi miliknya. Mereka keluar dari makam untuk melakukan rapat lanjutan. Anwar dan ayahnya langsung kabur karena tak mau ikut campur soal rencana penumbalan nyawa manusia. Auni langsung terpikir untuk menumbalkan Awad petan yang turun pertama kali ke makam kuno itu. Baher menegaskan jika Awad sudah pasti tidak mau untuk dijadikan tumbal. Auni justru berpikir untuk menumbalkan salah satu dari anak Awad dan memberikan imbalan uang dengan jumlah fantastis. Mendengar hal itu, Karakiris sama sekali tak menyangka jika ayah Beno bisa berpikiran jahat. Anwar melanjutkan jika Awad menjebak Awad dengan cerita bohong agar mau menumbalkan salah satu anak. Siang itu Awad diminta menghadap ke kantor untuk bertemu empat mata dengan Awad. Ia berkata jika mumi Firaun itu membutuhkan darah anak kecil agar bisa dibuka tanpa menularkan kutukan. Ia berjanji darah yang diambil tidak banyak dan akan memberi imbalan 100 ribu pon untuk Awad. Mendengar nilai imbalan yang fantastis, Awad langsung tergiur dengan uang itu. Seumur hidup, ia belum pernah merasakan jadi orang kaya dan lelah hidup dalam kemiskinan. Awad langsung pulang ke rumah untuk meminta pendapat istri tercinta. Kusen sangat menolak rencana Awad yang menumbalkan darah anaknya. Ia bersikeras untuk mencarikan anak orang lain daripada harus menumbalkan anaknya sendiri. Awad sempat membujuk dan berkata jika anak mereka akan baik-baik saja. Firasat seorang ibu tak pernah salah di mana Kusen yakin penumbalan itu tidak hanya tentang darah semata. Awad pun memilih untuk melindungi anak-anaknya dan menolak tawaran imbalan dari Auni. Meski Awad menolak kerjasama itu, Auni punya cara lain untuk mendapatkan anak Awad. Eksekusi itu dilakukan bertepatan dengan hari pernikahan Lubna, Putri Sang Dokter Fayez. Kakek Baher mengundang semua petani untuk ikut merayakan pernikahan dengan sajian makanan lezat di ruang makan bawah tanah. Mereka menjaga ketat pintu ruang makan khusus para petani itu dan terus mengirim makanan sebanyak mungkin. Saat mereka semua sibuk merayakan pesta, Syaisalam diminta untuk memilih salah satu anak untuk dijadikan tumbal Mumi Fir'aun. Setelah mengamati dengan mata batinnya, Syaisalam membawa genis bernama Ruh untuk ikut bersamanya. Ia mengajak anak itu keluar dari tempat pesta tanpa sepengetahuan Awad dan Kusen. Auni sama sekali tidak turun tangan langsung dalam penumbalan itu karena harus dilakukan dengan ritual tertentu. Beno sampai menggelengkan kepala. Ia baru menyadari mengapa arwah Ruh selalu muncul di depannya yaitu karena dijadikan tumbal oleh ayahnya demi mendapatkan harta. Saat Syaisalam membawa gadis kecil keluar dari ruang makan para petani, anting Ruh yang bermotif daun terlepas sebelah. Gadis itu terlihat kebingungan dan tak henti menoleh ke belakang. Di waktu yang sama, Dr. Fayez menunggu di dalam kamar mengetahui rencana Auni yang hendak menculik anak Awad. Benar saja, Anwar Al-Kateb bersama Yahya, Auni, dan Baher sudah menunggu Syaisalam di luar hotel untuk segera melakukan ritual penumbalan sebelum Awad menyadari anaknya hilang. Setelah Syaisalam datang bersama Ruh, mereka bergegas pergi ke makam kuno. Anwar sempat mengusap kepala gadis itu seraya berkata agar Ruh mengikuti semua perkataan Syaisalam. Setelah mereka memasuki rumah dengan makam kuno di dalamnya, Beno langsung mengebrak meja. Ia tak sanggup mendengarkan kisah Ruh yang sangat malang dan dikubur hidup-hidup dalam peti mumi. Beno meminta Anwar untuk melewati bagian paling menyedihkan itu dan menceritakan kejadian selanjutnya. Selang beberapa jam setelah Ruh menghilang, Awad baru menyadari anak gadisnya tak ada di acara pesta. Ia meneriak istrinya untuk ikut mencari di mana Ruh berada. Gusen pun bertanya pada anak-anak di sana kemana Ruh pergi. Mereka menjawab jika Ruh dibawa oleh laki-laki berjubah putih. Gusen panik mendengar hal itu dan berusaha untuk keluar dari ruang makan. Nasnya upacara pernikahan sudah hampir dimulai dan tidak boleh ada tamu yang berseliwaran di lobby hotel. Gusen terus memperontak hingga para penjaga terpaksa mengusirnya dari hotel. Awad dan Gusen dilempar keluar gedung hingga menarik perhatian semua pengunjung. Anak-anak Awad yang lain ikut keluar dari hotel dan dibawa pulang ke rumah mereka yang berada di atas makam kuno. Dr. Fayez tampak memperhatikan dari balkoni kamarnya. Di waktu yang sama ritual penumbalan baru saja usai. Syaisalam keluar dari makam kuno itu dan menjelaskan jika mereka harus menunggu 3 hari lagi. Mereka belum bisa memasuki makam itu karena Nyawaru masih belum mati. Setelah 3 hari mereka baru bisa mengangkut semua emas dan mumi di sana. Syaisalam menegaskan jika mereka membuka Sarkovagus sekarang maka jin penjaga akan menyerang dengan kekuatan sangat besar. Awni sangat marah mendengar lamanya waktu penantian itu. Ia tak mungkin mengadakan pesta pernikahan lagi hanya untuk mengeluarkan semua harta dari dalam tanah. Ia bersumpah akan mengambil semua harta saat itu juga. Kakek Baher melarang anaknya dan menegaskan jika mereka harus mengikuti aturan yang berlaku. Syaisalam pun melengang pergi dan berkata akan menghubungi mereka lagi dalam 3 hari nanti. Kakek Baher berencana untuk mengunci akses menuju ruang bawah tanah namun Gusen tiba-tiba muncul dan menanyakan dimana keberadaan putri kecilnya. Melihat komplotan konglomerat itu ada di sekitaran makam, Awad mengetahui jika mereka telah menumbalkan putrinya. Ia meminta Baher untuk melepaskan Ruh dari dalam makam namun Baher dan 3 orang lain tak mau mengakuinya. Mereka bersikeras mengatakan jika Ruh ada di ruang bawah tanah itu. Gusen semakin curiga dan memaksakan diri untuk masuk ke ruang rahasia itu. Karena Gusen tak mau menyerah tanpa sengaja Baher membunuh wanita itu dengan memelintirkan kepalanya. Awad bersimpuh dalam kesedihan mengetahui istrinya tak bernyawa lagi. Beno semakin gusar mendengar kisah mengerikan itu. Ia sama sekali tak menyangka jika ayah dan kakeknya adalah seorang penjahat yang tega menghabisi nyawa banyak orang demi kekayaan duniawi semata. Kakek Baher sama sekali tidak menyesali perbuatannya itu. Ia justru menyalahkan Gusen yang terus memberontak. Ia meminta Awad untuk tutup mulut dan menjanjikan lebih banyak uang. Awad hanya bisa diam sambil menangisi nasibnya yang pedih sebagai petani miskin. Ia hanya sendirian di sana melawan 4 orang kongul merat yang tak segan berbuat kejahatan. Dalam posisi lemah, Awad sama sekali tidak bisa membelak keselamatan keluarganya sendiri hingga Gusen akhirnya mati di depan mata. Dokter Fayez menyusul ke makam kuno dan melihat jasad Gusen tergeletak di sana. Ia tak menyangka permasalahan harta kadun justru merembet semakin luas hingga menewaskan orang tak bersalah. Anwar mengancam Fayez akan melakukan tindakan lain jika rencana mereka dihalangi. Fayez dipaksa untuk tidak ikut campur dan kembali ke Hotel Wonder Palace untuk ikut merayakan pesta pernikahan putrinya. Tuman melanjutkan cerita saat ayahnya kembali ke hotel itu dengan tubuh lemah lesu. Fayez langsung masuk ke kamar lupna yang sedang direkam oleh seorang videografer. Ia sempat meminta teh untuk diantar ke kamar 215. Di waktu yang sama, Auni mulai melencanakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia meminta sang ayah untuk kembali ke mansion dan jangan ikut ke pesta pernikahan anak Fayez. Sementara ayah-ayah berbisik pada Anwar seberapa lama pekerjaan mereka dibereskan. Anwar menjelaskan jika ia akan memindahkan barang ke mobil secepat kilat. Tampaknya, Auni dan Anwar sudah berencana untuk mengambil harta karun malam itu juga tanpa mengindahkan peringatan dari Sheikh Salam. Yaya dan Anwar kembali ke hotel sementara Auni dan Baher memilih pulang ke mansion. Mereka berjanji untuk bertemu lagi di bandara tepat setelah acara pernikahan usai. Fayez menelpon Tuman dan meminta beberapa petani bertubuh kekar untuk melawan keluarga katep yang hendak membawa lari mumi dari makam kuno. Di waktu yang sama, Anwar sudah bekerja keras mengerahkan semua anak buah untuk mengangkat peti harta karun dari makam itu. Pelayan menyajikan minuman ke kamar Fayez di mana telepon berdering tepat setelah dokter itu selesai mandi. Fayez mengangkat telepon dari Tuman yang berkata jika petani kekar sudah siap dan meminta instruksi selanjutnya. Fayez justru terkesiap melihat kepulan asap tebal yang masuk ke dalam kamar. Ia berlari kencang ke ruangan sembari berteriak jika ada kebakaran. Fayez berusaha menyelamatkan anak istri serta saudara lain. Tapi naas ia ikut menjadi korban yang hangus terbakar di dalam gedung. Anwar sendiri tidak mengetahui jika hotel itu mengalami kebakaran. Setelah mengangkut semua harta karun, ia baru bisa kembali ke hotel dan melihat semua benda habis terbakar. Bahkan ayahnya ikut mati dalam peristiwa naas itu. Anwar terpaksa pergi ke luar negeri dan menyelundupkan semua benda bersejarah itu agar terbebas dari segala jeratan hukum. Sementara otak dari peristiwa kebakaran hotel itu tak lain adalah Awni bin Baher El Sazli, ayah kandung Beno. Kini mereka sadar bahwa semua kutukan yang terjadi disebabkan oleh jasad ruh yang masih terperangkap di dalam peti Fir'aun. Anwar menegaskan tubuh ruh tidak bisa dikeluarkan tanpa adanya tumbal pengganti yang tidur di dalam peti. Tak ada yang berhak menggantikan posisi ruh kecuali Anwar atau putrinya sendiri. Gadis itu berkata ternyata sang ayah sengaja menculik Zizo untuk dijadikan tumbal yang bisa mengganti jasad ruh di dalam peti. Karah kiri sampai emosi mendengar hal itu dan hampir membunuh Anwar dengan tangannya sendiri. Anwar masih membela diri dan menyalahkan Awni yang terlalu tamak lagi serakah. Beno berkata jika mereka harus segera mengeluarkan jasad ruh dari peti mumi itu. Tiba-tiba Anwar menembakkan pistol ke udara. Ia mengusir semua orang dari rumahnya dan bersikeras untuk memedam semua masalah itu rapat-rapat. Beno menyerahkan ponselnya pada putri Anwar sembari melenggang pergi. Tangan karah kiri sampai gemetar saat sampai di dalam rumah. Mereka masih membicarakan upaya untuk mengeluarkan jasad ruh dari peti mati Fir'aun. Tak berselang lama, putri Anwar menelpon dan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Beno menjelaskan bahwa jasad ruh harus tetap dikeluarkan dari peti agar tidak meneror hidup mereka lagi. Ia memohon bantuan pada putri Anwar untuk membantu mereka melakukan hal itu. Setelah mereka menutup telepon, Santa tiba-tiba datang dengan membawakan minuman hangat. Beno, karah kiri, dan Asrak masih membicarakan bagaimana cara mengeluarkan ruh dari makam kuno. Mereka saling lempar tanggung jawab bahkan menyuruh Asrak untuk turun ke makam kuno itu. Tak berselang lama, Asrak mendapat kabar mencengangkan dari telepon. Hotel Sokna yang sekian lama tutup akhirnya terbebas dari segala tuduhan. Seketika itu, semua kutukan menghilang dari harta warisan Beno. Di luar rumah, sosok gadis melenggang pergi dengan lentera. Ternyata gadis itu adalah putri Anwar yang memberikan kabar baik lainnya. Ia baru saja menyelinap ke dalam makam kuno saat ayahnya sudah tidur. Putri Anwar berhasil mengeluarkan tengkor aruh dari dalam peti dan penyakit gilanya menghilang seketika. Karah kiri masih bengong karena dari sekian orang hanya dirinya yang belum mendapat kabar bahagia. Ia sampai bertanya-tanya hendak tinggal di mana setelah terbebas dari kutukan. Akhirnya, Beno membawa keluarga karah kiri untuk menyinap di hotelnya yang sudah ramai dan penuh pengunjung. Ia bahkan berkata banyak pengunjung yang boking jauh-jauh hari untuk bermalam di hotel Sokna yang menawan. Tak berselang lama, Asrak datang menemui Beno secara berkata jika mereka membutuhkan supplier daging ayam yang baru karena supplier yang lama menaikkan harga jual. Beno tercengang mendengar hal itu dan berkata jika ia akan memborong daging ayam dari peternakan karah kiri. Asrak menegaskan jika supplier daging ayam hendak menaikkan harga itu bernama karah kiri. Sontak, karah kiri pun mengelak dan berkata jika tak ada nama karah kiri lain di muka bumi. Beno langsung tahu jika semua itu pasti ulah halam si wanita centil istri sepupunya sendiri. Mereka berdua menghampiri halam yang sibuk menegosiasi properti dengan hisham. Beno langsung marah-marah pada halam karena menaikkan harga jual daging secara sepihak. Pertangkaran itu menyelut emosi karah kiri di mana halam ikut naikkan suara. Saat mereka bertiga berdebat sengit, Zizou asik bermain pasir di pinggir pantai. Dari kejauhan tampak sosok arwah Dewa Amun yang berjalan di permukaan air laut. Arwah itu berjalan menghampiri Zizou sembari tersenyum lebar. Zizou berlari ke arah lautan dan melampai ke tangan seolah hendak ikut bersama arwah Dewa Amun. Dan film pun berakhir. Setelah menjalani perjalanan panjang, akhirnya kutukan harta warisan berhasil terkuat juga. Semua kejahatan yang dilakukan di masa lalu ternyata berdampak nyata bagi Beno dan Karakiri selaku keturunan langsung kakek bahar. Meski terlahir sebagai anak konglomerat, Beno dan Karakiri pernah berada dalam posisi terpuruk ketika mereka benar-benar tak punya uang sepeserpun. Berkat keteguhan hati dalam menguat misteri kelam orang tuanya, Beno akhirnya berhasil membersihkan harta warisan dari segala kutukan dan menjalankan bisnis dengan tenang. Tapi naasnya, si Zizou yang terlanjur indigo justru ditemui oleh arwah Dewa Amun yang kemungkinan besar muminya berada di luar negeri. Kemunculan arwah Dewa Amun diduga hendak meminta bantuan agar jasadnya dikembalikan ke dalam makam kuno. Akankah Zizou menemukan jasad Dewa Amun itu sendiri atau Karakiri yang harus terbang ke penjuru dunia? Nantikan di season berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.